Nah disini adalah ruang tamu Ini ruang tamu Berukuran 2,5 x 4 meter Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan rumah impianku Oke kali ini kita akan Melihat dan mereview Rumah subsidi ya Rumah subsidi yang bertipe 25 per 60 Dan ini rumah subsidi Yang Tipe lama Dan kebetulan ini adalah rumah saya sendiri ya Jadi kurang lebih Sudah 3 tahun saya mengambil rumah subsidi ini Dan kita akan melihat Dari segi bangunan Dan renovasinya ya Untuk yang di luar Tampak dari luar seperti ini ya Semuanya sudah Saya renovasi Dan saya cat ulang Dan di bagian tembok samping ini juga Saya tembok full ya Seperti ini Inilah kondisi rumah saya ya Yang Untuk rumah subsidi Dan kebetulan juga Untuk tembok-tembok Yang di sebelah sini Ataupun tembok di depan Samping kanan kiri Ini saya renovasi sendiri Atau saya bangun sendiri ya Alhamdulillah Walaupun saya bukan tukang Tapi Saya kerjakan sendiri Ya walaupun hasilnya kurang Bagus dan kurang maksimal Tapi sangat puas lah Untuk Renovasi ini Walaupun masih banyak Yang perlu diperbaikin lagi Dari renovasi Rumah subsidi ini Karena terbentur dengan Biaya ya Jadi ya Seadanya dulu Untuk sekilas Di Teras bagian Depan Untuk rumah subsidi ini Seperti ini Saya pasangin Roster Yang di bagian Depan Untuk temboknya Dan Masih kosong ya Belum saya pasangin Gerbang atau Pengaman Karena Sekali lagi Masih terkendala Dengan biaya Oke Kita lihat Untuk Atapnya Saya menggunakan Atap ini Apa namanya Spandek Untuk Rangkanya Menggunakan baja ringan Seperti ini Dan untuk Di Muka depannya Saya Dari Developer Juga masih Sama seperti ini Untuk segi bangunannya Cuma saya Permainkan Di Catnya saja Sudah saya ganti Seperti ini Untuk warnanya Untuk kusen-kusennya Juga masih Sama Masih Bawaan Developer Seperti ini Dan pintunya juga Kalau pintunya Saya ganti ya Untuk kusen dan Daun pintunya Seperti itu Sama Yang di sebelah sini Adalah kamar Kamar utama Untuk di rumah subsidi ini ya Jadi rumah subsidi ini Adalah rumah subsidi lama Yang bertipe 25 per 60 Jadi masih menggunakan spesifikasi bangunan lama Kalau yang rumah subsidi subsidi sekarang kan Paling kecil kan untuk ukuran atau tipennya yaitu 27 per 60 Dan oke kita masuk ke dalam ya Seperti apa Untuk ruangannya Nah disini adalah ruang tamu Ini ruang tamu Berukuran 2,5 x 4 meter Yang sudah saya Renovasi Saya menggunakan keramik ukuran 40 x 40 Dan kamar mandi saya pindah di belakang ya Jadi disini Biar kelihatan lebih luas lagi untuk ruang tamunya Seperti ini Untuk plafonnya juga sudah saya ganti Dan ini juga saya kerjakan sendiri ya Alhamdulillah Ya walaupun kurang maksimal Tapi cukup lah Untuk Hasilnya Seperti ini Dan Rumah subsidi ini memiliki 2 kamar Yaitu kamar depan dan kamar belakang Untuk kamar depan Juga saya sudah renovasi Untuk bagian plaster Dan catnya Untuk atapnya juga sudah saya Ganti ya Plafonnya Sudah saya naikkan juga Cuman belum di finishing Belum dipasangin list Seperti ini Ya maklum lah Masih tergendala dengan biaya Seperti ini masih berantakan banget ya Untuk keramiknya juga masih menggunakan keramik yang lama Dari bawaan developer Untuk ukuran kamarnya sendiri yaitu 25 x 25 ya Cukup luas sih Ya standar lah kalau untuk Ukuran rumah subsidi yang lama Seperti ini dan memiliki 2 Eh 1 jendela ya yang di sebelah sana Oke mari kita lihat untuk kamar yang Kedua Dan ini Masih berantakan banget Seperti gudang Mohon maaf Dan ini ada sedikit perbaikan untuk Temboknya ya Karena untuk plasterannya Sendiri sudah Mulai rontok Jadi terpaksa saya Plaster ulang Seperti ini Dan atapnya juga Masih bawaan Belum saya naikin Ataupun Saya ganti Masih bawaan developer Oke untuk kamarnya Seperti itu Di bagian Belakang Kita lihat Masuk ke bagian belakang ya Jadi di bagian belakang ini Kalau untuk rumah subsidi Yang lama Masih Memiliki Sisa tanah Yang cukup luas Yaitu 3 meter Kali 5 meter ya Disini Disini saya gunakan untuk Meja dapur Ada mesin cuci Dan kulkas ya Nah seperti ini Untuk renovasi Yang di belakang Juga sama Saya Plaster ulang Untuk Hacianya Karena untuk Yang dari bawaan developer Sudah mulai rontok Untuk Plasteran dan Hacianya Seperti ini Dan atapnya juga Belum saya Perbaikin lagi Masih apa adanya Belum saya plafon Oke Dan kondisi ini Setelah 3 tahun Saya tempatin ya Jadi Cukup lumayan Untuk perbaikan Perbaikan Dan renovasinya Nah yang sebelah sini Adalah Ruang kosong Ini saya Peruntukkan untuk Buat Wudu Atau mungkin Buat cuci tangan Nanti Kalau emang Ada biaya Mau saya Langsungkan Mau saya hilangkan Temboknya Yang di Sebelah sini Kondisinya sih Sangat Mengkhawatirkan ya Karena sudah Temboknya sudah Mulai Pada Menglupas Untuk Hacianya Atau Plasterannya Seperti ini Dan kamar mandinya Ada di Sebelah sini ya Yang tadinya Bergabung Jadi satu Di ruang tamu Saya pindahkan Di belakang Mentok di belakang Jadi seperti ini Untuk kamar mandinya Kamar mandinya sendiri Saya Berukuran Satu setengah Kali satu setengah Dan Seperti itu Sekilas Maklum Masih Berantakan Semoga Dukungan Teman-teman Semuanya Bisa Dan doanya Semoga Bisa Merenovasi Rumah subsidi Ini Lebih Baik lagi Ketepannya Oke Segilas Seperti ini Untuk Renovasinya Di bagian Belakang Kalau masalah Untuk Luas tanahnya Masih Alhamdulillah Masih Lebar Dan luas Untuk Rumah subsidi Yang Tipe lama Ini Oke Mungkin Sekian dulu Informasi Dan Reviewnya Dari rumah Impianku Semoga ini Bermanfaat Dan Menginspirasi Buat Teman-teman Teman-teman Semuanya Yang Ingin Mengambil Atau Renovasi Rumah Subsidinya Sekian Dan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.